Bismillahirrahmanirrahim Masalahnya ini Karena setiap saya bertobat Dan ada tekat untuk tidak mengulanginya Saya malah kembali melakukannya Karena dorongan hawa nafsu yang kuat Ketika berbuat maksiat tersebut Saya tidak peduli gitu Tapi setelah saya sadar Dan berhenti dari melakukan tersebut Saya baru menyesalinya Kayak ketakutan dan tidak ingin Mengulanginya kembali Saya juga setiap habis melakukan maksiat Biasanya langsung nonton kajian di Youtube Kemarin saya diselipi kajian Hari Sabtu Ustaz ditanya Ustaz apa hukumnya Nonton infotainment sambil zikir pagi Alhamdulillah Kita lanjutkan pertanyaannya Yang berkaitan tentang dosa maksiat tersebut Dan cara menghilangkannya Tapi kayak berjarak beberapa hari saja bertahan Malah mengulanginya kembali Karena hawa nafsu yang kuat kembali Saya merasa ketika berbuat maksiat Saya tidak bisa mengendalikan diri saya Jazakallahu khairan Mohon penjelasannya Supaya saya tahu Cara terbebas dari ini Saya juga suka berpikir negatif Kepada orang yang saya lihat Doakan saya sempat sembuh Dan dari kecanduan Melihat yang tidak baik ini Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Saya berdoa di masjid ini Di majlis ilmu ini Semoga yang mempunyai kebiasaan buruk Terutama syahwat yang diharamkan Diberhentikan oleh Allah SWT Dibencikan maksiat tersebut di dalam dirinya Makanya doa Rasulullah SAW Beliau berdoa Allahumma inni a'udhbika min kalbin la yakhshak Wa min ilmin la yanfa' Wa min nafsin la tashba' Wa min duain la yusma' Ya Allah aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk Dari jiwa yang tidak puas Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan dari doa yang tidak dikabulkan Beliau juga berdoa Allahumma inni a'udhbika min mungkaratil akhlaq Wa al-a'mal wa al-ahwa Ya Allah aku berlindung darimu Denganmu dari keburukan akhlaq Perbuatan dan hawa nafsu Maka saya berpesan kepada Kawan kita ini Dan semestinya tidak boleh kita Menertawakannya Beliau ingin bertawabat Dan sebenar-benar bertawabat Maka saya berpesan Salah satu pesannya adalah Cara yang paling jitu Yaitu Tutup jalan maksiatnya Tutup jalan maksiatnya Anda tidak tahan mempunyai gadget Handphone Gadget apapun Ya Maka yang ada internetnya Tutup jalan maksiatnya Biarkan hp jadul Toh kalau seandainya hp internet Kadang-kadang cuma miss call doang juga Ya Biarkan hp jadul Lebih baik saya tidak taruhan dengan iman saya Saya sering mengatakan ini Jangan taruhan Jangan Berbuat judi dengan iman Karena hati itu lemah Terutama nanti dalam bulan Ramadan Bulan ampunan Masa orang ada yang tidak diampuni Gara-gara televisi misalkan Melihat yang diharamkan Masukin kardus Hal-hal yang tidak bermakna Jangan Jangan taruhan Oh saya ingin nonton Nonton televisi Yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Ustaz Tetapi Buktinya apa Tidak bisa kita Pasti menonton yang lain Menonton yang lain Dan dia tambahnya Tambah Nyaman Dan seperti yang saya sebutkan tadi Keburukan maksiat adalah Membuat seseorang Kecanduan Membuat seseorang Kecanduan Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Saya berpesan Tutup itu Carana yang paling jitu Tutup Semua sarana Yang menghantarkan kepada sana Disebut dalam Para ulama Kaedah fikih Yaitu Sadduzzari'ah Menutup sarana Yang bisa menghantarkan kepada Perbuatan zina Tutup Yang kedua Banyak berdoa kepada Allah Berdoa dengan hati yang khusyuk Dan yakin Bahwa Allah akan menghentikan Perbuatan ini Kadang ada sebagian orang Seperti ini Para ikhwa Bosan dia Setiap kali habis Melihat seperti itu Na'udzubillah Mungkin Onani Masturbasi Bosan dia Kenapa 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 Maka Jangan putus asa Bertobat kepada Allah Berdoa kepada Allah Agar minta Diberhentikan Dari dosa ini Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berdoa kepada Allah